Insya Allah, dengan apa yang Ustadz Maulana tadi kasih tau, kita praktekkan insya Allah kita bisa menjadi laki-laki yang dirindukan surga. Amin ya Rabbal Alamin. Aku punya tayangan nih jamaah nih, laki-laki Ani Yaya, gadis ABG. Tuh, kita lihat tayangannya. Silahkan. Astagfirullahaladzim na'udzubillahiminzali. Kalau kayak gini gimana mau jadi laki-laki yang dirindukan surga. Tadi Ustadz Maulana baru menjelaskan jangan emosian, ini malah seperti itu ya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, kira-kira apa lagi nih? Aku mau nanya sama Ustadz Dairaja, caranya biar menjadi laki-laki yang dirindukan surga harus seperti apa sih? Mohon penjelasannya Ustadz Dairaja. Tapi guruku semua, insya Allah izin. Gimana ya, tahap menjadi seorang suami, suami yang baik. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, Wa'ashiruhunna bil-ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Bukan jadikan dia sebagai gendang. Ini yang banyak di mana-mana ini. Ketika seorang istri punya kesalahan, dia tidak ingat kebaikan istri itu jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Nah ini dia yang banyak. Makanya seorang suami yang baik, laki-laki calon penghoni surga, yang dirindukan surga. Tapi Ustadz, kalau saya bicara masalah surga, yang saya membuat termotivasi untuk beribadah lagi, Ustadz, karena nanti insya Allah di surga nanti tidak ada lagi orang yang pendek. Jadi itu motivasi terbesar. Jadi motivasi saya Ustadz. Karena nanti insya Allah semua orang tinggi. Jadi nanti di akhirat, nanti saya tidak pakai lagi kopi yang panjang. Oh ya Allah. Saya tidak pakai lagi sepatu yang 7 cm. Kenapa saya pakai kopi yang tinggi? Karena orangnya pendek. Berarti kita sama-sama insya Allah Ustadz masuk ke dalam surga nanti. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Seorang laki-laki yang soleh itu harus mengerti dan tahu istri itu tercipta dari mana. Itu kan dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk yang bengkok. Nah tulang rusuk yang bengkok ini ketika kita mau luruskan, pasti ujung-ujungnya akan patah. Seorang suami itu harus pintar-pintar mengetahui karakter seorang istri. Seorang istri itu tipenya itu harus dihargai. Jadi suami harus menghargai istri. Salah satu contoh Rasulullah SAW ketika menghargai istrinya, Rasulullah itu tidak pernah panggil istrinya Aisyah, sini saya kok, ke sini. Tidak pernah panggil namanya, nama aslinya. Selalu dipanggil Yah Humayroh, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Apa ya Rasulullah? Wuhh luar biasa. Itu kan penghargaan. Penghargaan. Jadi Ustadz Nur, Ustadz Syam, karena kita sudah tahu Rasulullah seperti itu, ayo kita contohi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mencontohi kalau memanggil istrinya, dengan panggilan yang mesra. Jadi sudah ada panggilan mesra istrinya? Udah. Udah ada, Alhamdulillah. Yang jidatnya kemerah. Jadi kalau bisa, cari yang identik dengan diri istrinya. Apa itu identik istrinya? Kalau Siti Aisyah, itu kan putih kemerah-merahan pipinya. Jadi walaupun tidak pakai pemerah pipi, itu mukanya tetap putih kemerah-merahan. Kalau kita kan nanti pakai ini, kayak orang habis ditampar. Itu kan yang seperti itu. Nah itu dia. Nah kalau kita panggil istri kita dengan panggilan yang enak. Seperti itu. Sayang, atau cari yang identik dengan dirinya istrinya. Apa itu? Jangan menteng-menteng identik dengan istrinya. Istrinya Pese dipanggil Pese. Salah sedikit dia bilang, apa dong go? Apa itu dong go? Yang jidatnya ke depan. Itu dia, jangan sampai. Seperti itu. Contoh lagi, Rasulullah itu, saking dihargainya istrinya, Rasulullah kalau ada pakaiannya yang sobek, Rasulullah sendiri yang cuci, yang jahit. Begitu Rasulullah menjahit, istrinya loncat. Ternyata istrinya lebih pengertian. Ya Rasulullah, tidak usah dijahit. Itu kan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Rasulullah kalau punya pakaian yang kotor, Rasulullah sendiri yang kucit-kucit. Begitu Rasulullah mencuci, istrinya loncat. Ya Rasulullah. Jangan, ya Rasulullah. Itu kan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Kita kan di Indonesia terbalik ya. Iya. Kalau kita bantu suami, istri kita mencuci, istrinya loncat. Bukan dibantuin, tapi ditambah cuci. Ya Allah. Kurang sayang katanya gitu ya. Yang selanjutnya, istri itu sukanya dipuji dan dimanjak. Masya Allah. Jadi walaupun, jadi setiap dia pakaian, pakaian apa saja dipakai, wuh cantik sekali. Masya Allah. Pasti senang banget ya, menjadi istri Ustadz Dairaja yang dipuji-puji terus. Kalau Ustadz Dairaja, panggilan ke istrinya apa? Apa? Kalau saya panggil istri saya, kan saya orang asli Makassar. Jadi kalau saya panggil, Dengkanang. Oh Dengkanang. Artinya apa? Tanya pengantin baru. Tanya pengantin baru. Apa saya panggil? Panggil saya nggak, Ustadz. Tadi itu arti Dengkanang apa? Dengkanang itu dia kayak cantik. Oh cantik. Masya Allah. Tuh, siap-siap menjadi laki-laki yang dirindukan surga. Penting banget laki-laki yang nonton Islam itu indah hari ini. Laki-laki hebat semua yang ada di sini. Masya Allah, aku banyak belajar di sini. Kira-kira apa lagi sih Ustadz Siam? Caranya? Selanjutnya itu masih ada hubungannya dengan yang namanya puasa, sedekah, menghargai istri, menjadi tulang punggung, kemudian mudah memaafkan, beramal soleh, dan ini dan itu setelah yang satu ini. Aduh setelah yang satu ini lagi akan dijelaskan. Jangan kemana-mana siapin catatannya. Semuanya harus nonton Islam itu indah. Nggak lama kok. Jangan maaf. Jangan maaf. Jangan maaf. Alhamdulillah.